Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita berada di Jalan RE Marta Dinata yang crossing dengan tol di bagian atas. Ini adalah tol Pelabuhan 1. Dan di bagian kiri kita melihat ada area yang ditutup di Jalan RE Marta Dinata ini sedang dalam proses pembangunan tol Pelabuhan 2 ataupun Harbor Road 2. Kemudian di bagian kanan kita melihat ini ada JPO ya, jembatan penyeberangan orang yang merupakan akses bagi para penonton pengunjung Jakarta International Stadium dari arah Jalan Ketel ataupun di sekitar Pademangan. Tol Harbor Road 2 sendiri sedang dalam tahap pembangunan dan direncanakan selesai nanti di tahun 2025. Secara keseluruhan gambar peta untuk jalur tol Harbor Road 2 ini membentang dari simpang susun peluit ke arah depan area JIS. Di sana nanti akan tersambung dengan akses Tanjung Priuk. Panjangnya adalah 9,6 km. Terdapat beberapa seksi yang dilakukan penyelesaian secara bertahap. Dari desain yang bisa kita lihat di sini di sekitar Jakarta International Stadium, tol Harbor Road 2 dari arah peluit akan lurus menuju ke arah TGPA ataupun Tanjung Priuk Akses Road. Kemudian ada yang berbelok ke arah timur yaitu ke arah Wioto Wiono. Baik ke arah Tanjung Priuk ataupun ke arah Cawang Wioto Wiono memiliki 2 jalur dan setiap jalurnya itu memiliki 3 lajur. Jadi ada 3 baris kendaraan yang bisa dipergunakan oleh para pemakai tol nantinya melewati tol Harbor Road 2 ini. Sama dengan yang tol Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan yang sedang kita lewati. Seperti yang kita lihat di seberang, ini adalah masalah dari tol Harbor Road 1 yaitu overloadnya ataupun padatnya kendaraan-kendaraan yang melewati jalan tol ini untuk menuju ke Simpang Susun Pluit ataupun sebaliknya ke arah Tanjung Priuk. Dengan begitu hadirnya tol Harbor Road 2 akan dapat mengurangi beban dari tol Harbor Road 1 dengan model konstruksi di bagian atas ataupun double decker. Ada pun jenis kendaraan yang diperbolehkan nanti untuk melewati tol Harbor Road 2 sesuai dengan video yang kita bisa lihat di media sosialnya kontraktor adalah semua jenis kendaraan baik kendaraan kecil golongan 1, 2, 3, dan 4 ya karena memang bertujuan untuk mempermudah, memperlancar arus kendaraan yang saat ini sangat padat di tol Harbor Road 1. Tarifnya bagaimana kita belum tahu. Yang jelas mungkin akan mirip dengan tol layang MBZ dikarenakan di sana tol layang tersebut memang tidak ada gate-nya jadi untuk kendaraan kecil bisa naik ke atas tanpa ada tambahan biaya. Mudah-mudahan seperti itu sehingga tidak ada ekstra charge ataupun tambahan biaya lainnya pada saat menggunakan tol Harbor Road 2. Groundbreaking atau peletakan batu pertama serta dimulainya pembangunan dari tol Harbor Road 2 ini adalah pada Oktober tahun 2019. Namun di 2020-2021 kita tidak begitu melihat perkembangan yang signifikan mungkin karena adanya gelombang penyakit COVID-19 pada waktu itu. Sedangkan saat ini kita mulai melihat banyak sekali tiang-tiang ataupun kolom-kolom progres pembangunan yang makin masif di area jalan RE Marta Dinata. Untuk diketahui RE Marta Dinata tadinya adalah jalan dua arah dari arah Tanjung Priuk ke arah Ancol dan sebaliknya. Sedangkan saat ini khusus di area yang tadi sekitar jembatan Ketel ke arah Ancol itu diperlakukan full satu arah saja karena satu arahnya dipergunakan untuk pembangunan dari tol Harbor Road 2 yang ada di sisi kanan. Di bagian kiri ini adalah kali. Nah, area yang ditutup di sisi kanan itu memakan satu lajur kendaraan dan mulai berdiri tiang-tiang yang tadinya masih dalam tahap pembangunan. Kita lihat ada fabrikasi, ada pengecoran. Saat ini sudah dibuka full bahkan sampai ada bagian pierhead ataupun sisi atas dari tiang-tiang tersebut kolom yang nantinya bisa dibentangkan beton-beton girder yang menyambungkan kedua tiang dan tiang-tiang lainnya sehingga membentuk jembatan tol dan akan menjadi jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan. Ini adalah akses tol ke arah TGPA ataupun Tanjung Priuk Akses Road. Di sini masih di bagian ujung ya RMR Taninata ke arah Tanjung Priuk ada area yang ditutup kemudian nampaknya pekerjaan sekitar board piling dan mungkin pembuatan fondasi dasar seperti yang kita lihat di sana. Ada tiang-tiang fabrikasi untuk dimulainya kolom yang akan menjadi penopang jembatan tol. Sedangkan ke arah ujungnya lagi di sini masih persiapan untuk pembuatan tadi fondasi ataupun mungkin board piling. Alat-alat berat terkonsentrasi di bagian area yang tadi. Nah, sebelumnya kita pernah lewat di area ini area yang di samping yang ditutup ini tadinya masih ada kegiatan-kegiatan masyarakat ya gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan lah ada yang semi-permanen di sekitar sini yang akhirnya sudah dibongkar dan disiapkan untuk menjadi akses tol. Nantinya kalau kita lihat desainnya akses tol Harbor 2 tersebut akan turun ke bawah menuju ke arah Tanjung Priuk dikarenakan memang Tanjung Priuk sendiri adalah tempat di mana kendaraan-kendaraan logistik kendaraan-kendaraan pembawa barang-barang baik itu yang berasal dari perlabuhan atau memang barang yang turun dari kapal ya dan akan dibawa naik ke kapal dan seterusnya diangkut melalui jalan akses yang ada. Saat ini untuk menuju ke jalan tol pelabuhan dari arah Tanjung Priuk maka kontainer-kontainer akan melewat jalan RE Marta Dinata ataupun truk-truk trailer yang besar yang membawa barang-barang logistik melewati jalan ini nanti akan naik di sekitar jalan tol RE Marta Dinata sedangkan pada saat sebelah kiri ini selesai maka kontainer ataupun kendaraan-kendaraan berat logistik akan dapat langsung masuk ke tol Harbor Road 2 di bagian kiri area yang terbuka kita dapat melihat semacam besi bulat itu namanya casing casing adalah pipa besi yang ditanamkan ke dalam tanah kemudian tanahnya dikeruk dan dimasukkan tulang-tulang besi atau fabrikasi ya besi fabrikasi yang melingkar nantinya akan dicor nah dari situ tulang-tulang tersebut akan menjadi dasar fondasi untuk membuat tiang-tiang ini menjadi kuat dan kokoh sehingga di antara tiang dapat disambungkan dengan girder membentuk jembatan area di jalan RE Marta Dinata disini menyisakan dua lajur saja bagi kendaraan dari dua arah namun yang di bagian depan itu full dipakai untuk area pembangunan disini masih bisa dilewati oleh dua jalur kendaraan dari dua arah yang berbeda area konstruksi ditutup dengan barier beton dan juga panel serta tidak lupa ya dilengkapi dengan berbagai macam petunjuk dan rambu-rambu jalan karena itu sangat penting bagi para pengguna jalan agar sama-sama aman dan nyaman melewati jalur ini serta pembangunan dapat berlangsung ke arah crossing disini kita melihat semakin tinggi tiang-tiang yang dibangun terdapat juga dua pilar ataupun dua tiang namanya portal beam ya nantinya akan melewati di atas dari tol pelabuhan yang sudah ada disana di bagian kiri kita ini baru mulai didirikan kolomnya dengan tulang-tulang besi yang akan disambung ke atas berarti tol harbour road 2 akan menyeberang di atas tol yang di atas kita ini lagi ya dan tembus sampai ke sini ada disiapkan juga dua pilar ataupun portal beam sehingga menguatkan ya menguatkan dari jembatan tol yang dibangun selain yang dari arah Tanjung Priok disini juga akan bertemu yang dari arah Wiyotowiono ataupun arah Cawang dengan tol harbour road 2 jembatan penyeberangan orangnya berada di bawah dari harbour road 2 nah disini kembali tiang-tiangnya turun ke bawah ya sehingga tidak lagi tinggi seperti tadi tapi sudah mulai landai ke arah kemayoran nanti mungkin akan bertemu ya dengan simpang sudun kemayoran naik kembali ya mungkin juga akan mirip dengan tol MBZ yang sedikit naik turun ya kalau kita perhatikan di sepanjang Jakarta sampai ke arah km 48 karena bertemu dengan berbagai macam misal jembatan jalan kemudian ada mungkin jembatan penyeberangan orang dan lainnya yang ada di sepanjang jalan tol disini sudah mulai makin rendah nah yang menarik ya di bagian area ini adalah tiang-tiangnya, pierheadnya di bagian atas ataupun kepala dari tiang tersebut betonnya itu setengah nah mungkin ini hanya akan untuk mengakomodasi satu jalur saja ataupun satu arah sedangkan arah sebaliknya ada di seberang kali ya kalau kita lihat desainnya seperti itu tapi nanti kita akan pantau secara bertahap ke depan bagi sahabat-sahabat kami yang melewati jalan ini terutama di hari kerja ya karena ini hari libur, hari lebaran tentunya jalanan sepi nah pada hari jam-jam kerja, jam-jam pulang kerja area ini sangat-sangat padat dapat mencari alternatif lain dikarenakan akan memakan waktu karena kemacetan yang terjadi beberapa crossing dengan rel kereta disini juga kadang-kadang menimbulkan kepadatan karena ada antrian menunggu kereta lewat sehingga macet semakin ke arah simpang susun kemayoran disini ada beberapa tiang juga yang sudah mulai selesai di ujung sana sedangkan di area yang kita lewati di bagian kiri kita melihat atau sisi timur proses pekerjaan masih sekitar drilling untuk pembuatan fondasi ada yang juga fondasinya sudah selesai barusan nantinya tiang-tiangnya akan jadi seperti ini tadi modelnya agak setengah yang ini setengah tapi di tengah tiang ataupun kolom yang sudah dibuat sama dengan lokasi sebelumnya disini juga ditutup dengan barrier beton itu ada kendaraan petugas nampaknya disana yang parkir serta ada panel di bagian atas kemudian ini yang mulai bertemu dengan simpang susun kemayoran terdapat silo-silo ataupun tabung-tabung besi yang ada di sekitar sini untuk keperluan dari pengecoran biasanya berisi mix-mix material yang dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam pile-pile yang di bor ataupun bor pile yang sudah disiapkan secara desain dari udara kita bisa melihat di kemayoran seperti ini jadi memang satu jalur saja makanya tadi peer headnya atau bagian kepalanya tidak begitu lebar ya crossing di atas simpang susun ini di bagian sisi jalan RE Marta Dinata mengikuti jalan RE Marta Dinata ya crossingnya simpang susun kemayoran yang ini agak lebih tinggi berarti tiangnya pasti lebih tinggi dari layang yang barusan kita lewati di bagian atas nah sejauh ini pembangunan dari Tol Harborot 2 dari arah tadi ya dari arah sekitar Jakarta International Stadium ataupun Ancol Timur baru sampai disini ya pembangunan dasar konstruksinya sedangkan ke arah gunung sehari disini baru ditutup dengan barrier-barrier dan juga panel untuk persiapan nampaknya jalur yang kita dilewati mungkin ya nanti akan ditutup karena ke arah pinggir rel kereta terlalu sempit jadi akan berada di jalur RE Marta Dinata yang ke arah Ancol ataupun ke arah gunung sehari kendaraan yang ada di kanan nanti akan lewat mana nah ini kita belum tahu ya nanti tergantung rekayasa arus lalu lintas apakah dibagi dua atau dilewatkan ke seberang kali kita akan pantau bersama jalan Tol Pelabuhan yang sekarang beroperasi adalah yang kanan ya yang tiang-tiangnya atau pilar-pilarnya berada di dalam kali dan tiang tersebut menopang dua jalur yang berbeda yaitu jalur yang ke arah Pluit dan juga jalur yang ke arah Tanjung Priok lalu bagaimanakah sambungannya dengan Tol Jor 1 kalau kita dari arah Cilincing dari arah Rorotan ada jalan di sisi tengah di antara dua jalur yang ke arah Kebun Bawang nah jalur tengah tersebut ditutup saat ini kalau kita dari arah Cilincing Rorotan dan di bagian ujungnya dikasih pagar beton karena memang belum ada aksesnya jalan ini sebenarnya masuk ke arah terminal Peti Kemas Tanjung Priok yang ada di sana dan harusnya juga terhubung dengan tadi simpang susun di sekitar depan JIS ataupun Ancol Timur ataupun Tol Akses Tanjung Priok ya TGPA hanya saja belum diteruskan kita mungkin menunggu saja update-nya nanti dari arah tadi itu akan bisa langsung ke arah Tanjung Priok dan ke arah Tol Harbore 2 di Ancol Timur atau Punjis nah saat ini kendaraan itu akan melewati Tol Dalam Kota terlebih dahulu di sini ada pintu Tol Kebun Bawang kemudian bayar lagi ya karena sudah masuk ke Tol Wiyoto Wiyono Tol Dalam Kota Cawang ke arah Priok nanti kalau misalnya tersambung dengan Tol Harbore 2 mungkin saja gate-nya di sekitar TGPA ataupun Tol Tanjung Priok Akses Road dengan begitu kontainer-kontainer truk-kontainer yang berasal dari Peti Kemas tidak lagi melewati jalan-jalan arteri yang ada di sekitar Tanjung Priok tapi bisa langsung mengakses tol sehingga bisa mudah apakah itu mencapai fluid ataupun area lainnya yang ada di sana atau ke arah Tol Jor 1 yang tembus juga dengan Tol Jor 2 menuju ke arah kawasan industri yang ada di timur Jakarta seperti Cibitung, Cikarang, Jababeka bahkan Karawang yang juga diteruskan lagi kawasan industri-nya secara rencana negara yaitu ke arah Subang barusan ini adalah belokan ataupun sambungan Tol Wiyoto Wiyono yang dari arah Tanjung Priok dengan Tol Pelabuhan jadi memang agak menikung dan masuk ke Tol Pelabuhan 1 terdapat Sound Barrier di kiri-kanan di sekitar tikungan di sini tol ini juga bisa dipergunakan bagi para penonton ataupun para pengunjung Jakarta International Stadium Tol Pelabuhan yang sudah dibuatkan akses barunya terdapat akses keluar ataupun off-ramp menuju ke arah JIS di Tol Pelabuhan ini dan juga on-ramp dari JIS yang ingin masuk tol kembali melewati area di jalan Danau Bisma di pinggir Danau Cincin Proses pembuatan akses ini memang untuk mendukung akses menuju ke Jakarta International Stadium yang dilakukan oleh pemerintah agar mudah masyarakat mencapai Jakarta International Stadium selain itu ada juga akses yang dibuat yaitu stasiun kereta nanti kita akan lihat perkembangan dari stasiun kereta yang ada di sekitar JIS berikutnya lagi adalah akses JPO yang sudah selesai yang bisa dipergunakan oleh para penumpang Transjakarta untuk menuju ke JIS sendiri saat ini hanya memiliki pintu utama dari sisi barat sedangkan dari sisi timur adalah di bagian sini harusnya ya di bagian padatnya rumah penduduk di sisi samping tol di Papanggo di bagian kanan ini adalah on-ramp yang tadi naik dari Danau Bismah ya ke tol pelabuhan yang bergabung dengan jalur yang kita lewati nah di bagian bawah ini adalah sisi timur dari JIS dan padatnya perumahan penduduk Papanggo yang kalau di video kita sebelumnya kita melihat di sana harusnya memang jadi akses Jakarta International Stadium berikutnya sehingga tidak menumpuk di sisi barat baik di depan kita sudah melihat yang tiang ataupun pilar-pilar yang RE Marta Dinata yang ke arah Tanjung Priok sedangkan di bagian kiri kita ya ataupun di sisi mana ini sisi barat harusnya juga akan ada tiang-tiang dimana jalan tol pelabuhan ini akan tersambung dengan jalan tol pelabuhan 2 nah kita sudah melihat ini tiangnya di sebelah kiri ya bagian atas pirehet jadi akan ada semacam sambungan ya rem seperti itu untuk naik ke atas bergabung dengan tol harbor road 2 yang dari arah Priok jadi jalan tol ini akan ada punya dua pilihan di sekitar simpang susun ancol ini setelah dari tadi di on remnya JIS tiang-tiang atau pilar kita lihat memang lebih tinggi dari jalan tol pelabuhan 1 kemudian di bagian kali ini adalah JPO tadi jembatan penyeberangan orang yang bisa dipakai oleh akses penonton JIS yang turun menggunakan Transjakarta ataupun parkir di sekitar ancol untuk masuk ke stadion ini waktu kita lewati di hari minggu ya dimana jalan tol ini tidak begitu padat kalau di hari kerja seperti yang kita lewati sebelumnya itu akan sangat padat dan sampai ke simpang susun peruit padatnya bahkan sampai ke tol bandara hal inilah yang akan nantinya dibantu oleh tol hal borot 1 yang ada di bagian pinggir sana sedangkan yang untuk ke arah Tanjung Priok kita belum lihat ya di sini tapi sebenarnya di sisi bawah dari tol ini di jalan Ketel sudah ada area juga yang ditutup hanya saja kita belum tahu nih apakah akan didirikan pilar-pilarnya dimulai konstruksi untuk yang ke arah Priok atau masih tetap menggunakan yang sana yang setengah Pirhat ini yang masih tanda-tanya di bagian kiri ini adalah rumah pompa yang baru yang dipergunakan untuk mengendalikan banjir karena Jakarta sendiri masih banyak PR ataupun effort usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi banjir terutama pada saat curah-curah hujan yang tinggi baik untuk melakukan normalisasi kali memperlebar kali kemudian mengeruknya lebih dalam sehingga daya tampung air lebih banyak ataupun memblok air yang misalnya sangat tinggi dari arah laut sehingga untuk air yang berasal dari seberangnya harus dipompakan keluar dan air menjadi berkurang baru saja kita turun dari tol pelabuhan ke arah jalan R.E. Marta Dinata akses ini juga sangat padat pada hari-hari kerja dikarenakan R.E. Marta Dinata menyisakan satu lajur saja untuk kendaraan yang bisa melewatinya maaf satu jalur yang lebih tepatnya di bagian kanan kita lihat adanya tanggul yang dipergunakan untuk menahan air pada saat melimpah air dari kali yang ada di sekitar sini sehingga mengakibatkan banjir sama dengan sebelumnya ini adalah akses R.E. Marta Dinata menuju ke arah simpang susun kemayoran dan di bagian sana terdapat silo-silo ataupun tabung-tabung yang tadi ada drilling machine yang dipergunakan untuk pembuatan bore pile ada crane ya arus kendaraan juga akan bertemu yang dari arah ancol sehingga crossing dari beberapa kendaraan juga akan mengakibatkan kepadatan kalau kita perhatikan memang jalan ini lebih rendah daripada kali yang ada di sampingnya nah fungsi dari crane disini adalah mengangkat material-material ya terutama untuk pembuatan dari pile-pile karena pile-pile tersebut akan menjadi fondasi yang akan dipergunakan menopang tiang-tiang yang terbentuk nantinya menjadi jembatan tol yang agak menarik juga disini nanti di sekitar stasiun ancol stasiun kereta disana sudah ditutup juga areanya jadi akses masyarakat untuk menuju stasiun nampaknya ke sisi samping ya untuk akses kembali menuju ke Tanjung Periuk arus kendaraan memang diputarkan disini menyeberang kali serta menyusuri jalan ketel nantinya ini adalah akses ke ancol ya yang di depan sana kemudian ada akses ke kemayoran juga naik ke atas kembali ke arah selatan baik kita akan sedikit melihat tol jor 1 yang bertemu dengan tol jor 2 dan ini merupakan akses yang ada di sekitar sampel simpah susun cilincing sebagai penyambung nantinya kendaraan kendaraan besar kendaraan logistik truck trailer dan lainnya untuk menuju ke pelabuhan dan untuk menuju ke kawasan industri disini titik temunya yang kita lihat memang belum banyak kendaraan melewati area ini mungkin karena tarifnya cukup tinggi mudah-mudahan ada tarif yang lebih sesuai untuk logistik bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik